Intro Pembelajaran kita kali ini adalah mengenai bahan ajar audio Ada pun yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah Memahami pengertian bahan ajar audio Dapat menyebutkan macam-macam bahan ajar audio Mampu menjelaskan bahan ajar audio Bagi kegiatan pembelajaran Memahami kelebihan dan keterbatasan bahan ajar audio Mampu menyebutkan unsur-unsur penting dalam bahan ajar audio Memahami langkah-langkah penyusunan dan pengembangan bahan ajar audio Dan mampu membuat bahan ajar audio sendiri Untuk pengertian bahan ajar audio adalah Salah satu jenis bahan ajar non-cetak yang didalamnya mengandung suatu sistem Yang menggunakan sinyal audio secara langsung yang dapat dimainkan atau dipedengarkan Nah apa saja macam-macam bahan ajar audio Yang pertama adalah kaset, kemudian ada compact disc, radio, hard disc, place disc, memory card Nah ini adalah merupakan alat ya Alat untuk menyimpan bahan ajar audio sendiri Kemudian kita lanjut Untuk kegunaan bahan ajar audio dalam pembelajaran Yang pertama sebagai suatu kegiatan yang mandiri Kedua untuk melengkapi media lainnya Ketiga sebagai media utama yang dibantu atau bersama-sama dengan media lainnya Nah yang terakhir dalam sistem belajar jarak jauh Radio merupakan media penunjang dalam kegiatan ini Nah tapi dalam kegiatan sekarang kita terbantu dengan adanya handphone atau telepon seluler Untuk kelebihan dan keterbatasan bahan ajar audio apa saja kita lihat di kelebihan Yang pertama materi pelajaran tetap ya terpatri dan dapat diproduksi dengan konten yang tetap sama Kemudian produksi dan reproduksi sangat ekonomis serta mudah didistribusikan Peralatan program audio paling murah Peserta didik dapat belajar dengan kecepatan masing-masing penguatan dan penampilan Karena dapat diulang berkali-kali ya Kemudian adanya program yang mendukung dalam memutar audio dan dapat diatur secara aplikasi Kita dapat lihat sendiri dalam handphone kita masing-masing Kita dapat lihat aplikasi yang mendukung untuk memutar audio itu Kemudian yang terakhir musik dan efek suara dapat mempengaruhi suasana dan perilaku Nah ketika kita membuat atau mengkombine bahan ajar audio ini dengan gambar ataupun video Nah ini dapat mempengaruhi suasana dan perilaku dari peserta didik sendiri Kemudian kita lihat keterbatasannya Nah bahan ajar audio ini tentunya membutuhkan kehatian Ibarat kata ketika kita salah pengucapan tentu kita harus mengulang kembali Nah perbaikan dibutuhkan untuk rekaman baru kembali Penyelarasan gambar dengan audio Terkadang ketika video sudah ada ya Terkadang kita harus menyesuaikan ya Antara gambar dengan keterangan audio yang harus kita siapkan Jadi untuk gambar sendiri dengan audio itu harus pas Jangan sampai ketika gambar dalam bentuk video Tayangan-tayangan itu memiliki kecepatan daripada keterangan atau penjelasan dari berupa audio sendiri ya Kemudian keterbatasan berikutnya adalah menyita waktu dalam pengembangannya Jadi ketika ada kesulitan-kesulitan atau keterangan yang salah Terpaksa harus dipulang kembali sehingga memang membutuhkan waktu Untuk merevisinya Kemudian perlu berkali-kali memperkirakan kecepatan penyajian materi Dan adanya penyimpangan di dalam audio visual Nah unsur-unsur penting apa saja yang ada di dalam bahan ajar audio Yang paling penting itu kalau kita lihat disini ada struktur kaset, struktur radio Jadi kalau kita lihat ini lebih kepada spek Jadi setiap alat-alat yang membantu dalam memutar audio itu memiliki spek yang berbeda-beda Jadi mungkin ada beberapa alat untuk memutar audio itu dengan suara yang kecil Tapi ada beberapa alat teknologi yang lain itu dapat memutar audio dengan suara yang kuat Kemudian memahami langkah-langkah penyusunan dan pengembangan bahan ajar audio Nah disini ada penulisan naskah audio Nah kita harus terlebih dahulu ya Dalam penyusunan bahan ajar audio ini kita harus menganalisis kebutuhan kurikulum Kemudian menganalisis kebutuhan siswa Ini sangat penting sekali agar kompetensi yang ada di dalam materi tercapai Kemudian menentukan alat atau aplikasi untuk menyimpan bahan audio Jadi kalau memang materinya terlalu luas Alangkah lebih bagus kita harus menggunakan spek yang memiliki memori atau space yang luas Memori yang luas Sekian dan terima kasih atas perhatian kalian terkait materi saya Ini jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar Dan sampai ketemu di pembelajaran berikutnya Terima kasih telah menonton!